Menurut saya industri siapapun lainnya ada potensi, cuman dia belum, apa ya, inti masalahnya, belum terjangkang. Jangan menurut saya saya punya solusi ke inti masalahnya, nah itu yang memotivasi saya untuk... Pembenahan apa nih yang Pak Arief yang akan menjadi fokus siapapun nanti, entah Bapak atau entah siapapun yang jadi pembenahan apa yang harus benar-benar difokuskan? Pertama sih menurut saya pemberdayaan, karena dengan adanya pemberdayaan supporter, itu klub-klub akan sejahtera, itu klub sejahtera, pemain juga sejahtera, dan yang prestasi itu juga sangat nyampang. Kan tadi juga Bang Tiguar ngomong, i-sacrificing sudah ada dari zaman dulu, tapi kan kita tahu, tadi juga Bang Tiguar ngomong, sampai sekarang belum dijalankan, ya menurut saya salah satunya kendala terbesar adalah diri-lain. Dan proses kita selalu dukung, dan proses pembiayaan itu yang menurut saya sangat nyampang. Kalau menurut Pak Arief sendiri, bagaimana dengan kepengurusan PSSI, Pak? Kalau misalnya nanti terpilih nanti? Pasti akan kita perbaiki lebih baik lagi, karena yang pertama kita harus, ya itu satu ASS perpensis, nggak dijalankan, belum maksimal. Terus habis itu masalah statuta juga belum kita maksimalkan, sebenarnya kan panggungan-panggungan itu semua dari PSSI. Sehingga kita jalankan di maksimal langganya. Pak, ini kan beberapa hari ini jelang KLB nanti, Pak Arief sendiri masih, apa yang membuat Pak Arief sendiri masih yakin sampai akhirnya, terus sampai ke tanggal jam dasar ini? Ya dari awal saya sudah tahu, ini nggak akan gampang, karena saya memang mempunyai, apa ya, merasa mempunyai solusi, dan ini saya rasa ini hidup saya di sepak bola, jadi saya sudah maju aja sampai akhir. Pak, ibarat kata nanti siapapun nanti, mungkin selain Bapak yang terpilih, apakah program-program Bapak atau Bapak ingin mendukung siapapun yang terpilih nanti? Pasti, pasti, harus kita dukung, dan maksudnya program saya pasti akan saya presentasikan, supaya programnya bisa terpaksa. Oke, terima kasih Pak Arief. Terima kasih, Pak Arief. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!